Inian qi de tongshui, tajia hao Zai jiege shubin, woman yau shui shi yin mu, sheng tiao, hayo, di yi ke de seng zi Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang huruf vokal, kemudian nada Dan terakhir kita akan belajar kosa kata bab satu Kalian simak dengan baik ya Kita mulai dengan yun mu atau huruf vokal Nah, huruf vokal dalam bahasa Mandarin itu ada enam Yang pertama ada a, yang kedua ada o, yang ketiga ada e, yang keempat ada i, yang kelima ada u Yang terakhir atau keenam ada i Nah, untuk yang terakhir ini, kita seperti mengucapkan huruf i, tapi mulutnya seperti huruf u Jadi, mulutnya itu seperti pengucapan huruf u, tapi yang keluar huruf i, jadinya i Oke, langsung ulangi sekali lagi Yang pertama ada a, yang kedua ada o, yang ketiga ada e, yang keempat ada i, yang kelima ada u, yang keenam ada i Lalu saya akan contohkan pengucapannya sekali lagi A, A, O, O, I, 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 U, 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 I, I, I Selanjutnya ada sheng tiao atau nada Dalam bahasa Mandarin, sheng tiao ada empat Nah, nada satu itu dibaca datar Kemudian nada dua, agak naik Kemudian nada tiga, itu dari turun kemudian naik Terakhir ada nada empat, itu turun Nah, bahasa akan contohkan membaca dengan menggunakan huruf vokal Tapi tidak semua huruf vokal, hanya huruf o, huruf e, kemudian ada i Pertama ada huruf o Nah, huruf o, jika ditambahkan dengan nada satu, jadinya o, o Kemudian nada dua, o, o, o Nanda tiga, o, o, o Terakhir nada empat, ada o, o Selanjutnya ada huruf vokal, e Nah, e jika ditambah nada satu, nah ini dibacanya datar ya E, e, e Kemudian nada dua, e, e, e Kemudian nada tiga, e, e, e Terakhir nada empat, ada e, e Nah, huruf terakhir, huruf vokal terakhir, yang mau secontohkan ada huruf i, i I, i Jika ditambah dengan nada satu, dibaca datar ya Ada i, i Kemudian nada dua, ada i, i, i Nada tiga, i, i, i Terakhir nada empat, ada i, i Kenapa sih lause kita itu harus belajar huruf konsonan, huruf vokal, dan nada? Karena itu merupakan dasar dari belajar bahasa Mandarin Jadi kalau misalnya, ee, kalian pengucapannya, huruf vokalnya, kemudian huruf konsonannya, nadanya itu kurang tepat Nanti artinya bisa lain Jadi lawan bicara kita nanti jadi tidak mengerti Kamu mengucapkan apa itu tidak mengerti Nah, lanjut kita akan belajar tentang kotak kata bab satu, yaitu tentang sudze atau angka Nah, ini kalian jadi mudah membacanya karena kalian sudah belajar huruf vokal dan huruf konsonan Yang pertama, huruf angka satu itu bahasa Mandarinnya, i, i, i Jadi huruf y-nya itu tidak dibaca secara jelas Nadanya nada satu ya I, 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 coba ikuti lause I, 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 i Oke, kemudian yang kedua, angka dua maksudnya ada er, er. Ayo, coba ikuti lause. Er, er. Nah, er ini nadanya nada empat ya. Kemudian, angka tiga itu san, san, san. Jadi, angka tiga juga dibaca datar karena menggunakan nada satu, san. Ikuti lause, san. Angka empat, yaitu ada si, si. Ayo, ikuti lause, si, si. Angka empat menggunakan nada empat. Kemudian, angka lima bahasa mandarinya itu, u. U, u, u. Jadi, huruf W-nya tidak terlalu dibaca dengan jelas. U, ayo, coba ikuti lause. U, u. Selanjutnya, ada angka enam, itu liu. Liu, liu. Angka enam, nadanya nada empat. Ayo, ikuti lause. Liu, liu. Kemudian, ada angka tujuh, ci, ci. Ayo, bersama-sama, ci, ci. Angka delapan, ada pa, pa, pa. Mari, bersama-sama ucapkan dengan lause pa, pa. Kemudian, angka sembilan ada ciuh, ciuh, ciuh. Ucapkan bersama dengan lause ciuh, ciuh. Ingat ya, huruf J di bahasannya ci. Jadi, ciuh, ciuh. Angka terakhir, itu angka sepuluh. Bahasa mandarinya ada si, si. Selanjutnya, lause akan mengajarkan Cara berhitung dalam bahasa mandarin Menggunakan satu tangan atau suji, si. Kita mulai. I, angka satu. Er, angka dua. San, angka tiga. Si, angka empat. Wu, angka lima. Liu, angka enam. Ci, angka tujuh. Pa, angka delapan. Jiu, angka sembilan. Terakhir ada si, angka sepuluh. Atau bisa juga seperti ini. Si. Yuk, kita berhitung bersama-sama. I. Er. San. Si. U. U. Liu. Chi. Ba. Chi. Chi. Ska-li-la-di-a. I. Er. San. Si. U. 6 7 8 9 10 Nah,今天的 Jueye就是 Su yisu Yung su zi Su zi Jadi, tugas hari ini Itu adalah membuat video Berhitung menggunakan Gerakan tangan yang tadi sudah Lausa ajarkan Nah, jangan lupa Setelah selesai direkam Kalian kirim ke link yang sudah Lausa sediakan di e-diary Nah,今天的 Shepin jiu tau zhe Bi wang qi Cuo ni menda cuo ye Jadi, video kali ini Sampai disini dulu Jangan lupa kalian Kerjakan PR yang tadi Sudah Lausa sebutkan Terima kasih kerana menonton!